Pengaruh minuman keras atau miras berdampak buruk terhadap orang yang mengkonsumsinya. Seperti yang dialami kedua pemuda, seorang buru bangunan Suprianto, 32 tahun, dan Adius, 24 tahun, warga perumahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, yang melakukan pengeloyokan terhadap seorang pemuda, Ramadan, 27 tahun, warga Jalan Binjai, Tenayan Raya. Kedua pelaku harus merasakan dinginnya jeruji besi Polsek Tenayan Raya. Aksi pengeroyokan dilakukan pelaku di Jalan Hang Tua, Simpang, Perumahan, Tangor, Lestari, Tenayan Raya, Pekanbaru. Dari pengeroyokan ini, korban mengalami luka lebam di bagian tubuh. Ketua Tim Penyidik 2 Polsek Tenayan Raya, Beripka Adi Azar, mengatakan, pengeroyokan dilakukan kedua pemuda dan sekarang sudah menjadi tersangka. Mungkin apakah situasi itu membuat mereka ini berada di luar alam sada, pengaruh oleh minum, dan terjadinya kesalahpahaman di antara mereka, akibat perbuatannya, akibat dari pihak korban mengalami luka-luka di bagian beberapa tubuh. Dari keterangan korban kepada penyidik Polsek Tenayan Raya, diketahui pelaku pengeroyokan berjumlah tiga orang. Satu pelaku yang belum tertangkap saat ini masih diburu. Ahad Layla Isnin melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.